Rumah aku yang disimpul, meskipun baru bisa pindahan akhir bulan ini, cuman cita-cita aku kepingin ngerayang dan tau di rumah baru itu terwujud, karena sama papa kemarin tuh bisa, apa namanya, ngumpul di sana. 27 ini apa sih ke harapan ya? 27 harapannya gak banyak sih yang pasti kepingin menjadi pribadi yang lebih dari tadi. Bisa lebih berguna untuk banyak orang, bisa lebih menghargai orang-orang sekitar, dan yang penting ya bahagia selalulah dan bisa menjadi kebahagiaan juga punya orang. Kamerah hari ini bisa kumpul sama papa? Kamerah hari ini bisa kumpul sama mama, sama papa juga, sama kumpulan yang sangat jarang? Itu sebenernya adalah hal yang aku udah kayak tahan-tahan ya, cuman gak tau kenapa suasananya begitu tadi kumpul di sana, ngeliat ramai-ramai kumpul tuh langsung haru aja gitu loh, dan aku tahan-tahan, apalagi ketika papa ngomong, ngomong-ngomong akhirnya kayak ah udah lah udah gak bisa nahan lagi gitu, karena ya yang belum tentu setahun sekali kan bisa ngumpul sama keluarga yang lengkap kayak tadi gitu, jadi bener-bener seneng banget lah. Tapi emang itu emang perasaan yang dulu selalu dipenang gak sih, pengen kumpul semua lengkap gitu, kemudian gak ada hal gitu, nungkapan gitu? Iya, ya sebenernya mungkin sebagai anak pasti kita gak ada yang ingin ngeliat orang tua kita pisah ya, cuman kan kembali lagi seuruh perjalanan awam tuh, pasti ada hikmah dari setiap kejadian gitu, dan dari kejadian itu aku merasakan emang ya mungkin itu lebih baik terjadi gitu ya, membuat kita menjadi orang saat ini, cuman gak bisa dipungkiri juga pasti ada momen-momen dimana kita kangen kan, mungkin biasanya kita rame-rame terus, tau-tau satu ketika langsung harus hidup masing-masing kasar gitu loh sendiri-sendiri, ya mungkin setua apapun kita namanya tetep anak ya, kalo ngeliat orang tua ngeliat keluarga itu pasti ada rasa kaman, rasa haru itu pasti ada lah. Maknanya usia sekarang apa sih? 27 udah pasti bukan usia yang main-main lagi ya, udah bener-bener harus fokus sama kehidupan, sama diri sendiri, sama masa depan, dan yang paling penting sih, fokus mengejar buat aku pribadi bukan semata-mata mungkin harta dunia lagi ya, jadi aku kepengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mungkin lebih dekat sama Allah, makanya kan Oktober awal ini akhirnya jadi umroh gitu, dan mungkin jadinya dua kali umroh yang pertama sama Papa, dan mungkin bulan November sama Mama gitu, jadi menurut aku udah waktunya lah Tuhan udah baik banget sekarang ini memberikan aku rejeki, dan yaudah saatnya aku kayak, apa ya, memperbaiki diri, bukan hanya pejaran di dunia doang, tapi yang di akhir-akhir. Barang umroh yang belum tercapai tahun ini, yang belum tercapai, yang belum tercapai banyak lah yang pasti aku ingin menjadi orang yang lebih taat beribadah lagi, menjadi yang lebih dekat sama Tuhan, kalo jodoh, aku rasa kalo kita memperbaiki diri ya, kita membenahi diri kita, pasti jodoh yang terbaik akan datang juga gitu, jadi mungkin sama ini fokusnya nyari pasangannya siapa, tapi kita gak sadar kayak, mungkin Tuhan kepemimpin kita memperbaiki diri dulu, baru diberikan jodoh yang terbaik. Tapi doa kamu juga gak sih Kak? Apa? Rasa ada yang kurang gak sih mungkin saat ini? Kalo yang kurang pasti sebagai manusia ada yang kurang terus ya, tapi ngeliat suasana tadi aku rasa kayak, semua yang aku minta, yang aku doa sama Tuhan tuh dikabulkan ya, dari apalagi semalem gitu ngeliatku gak nyangka, ternyata aku bisa punya rumah gitu lagi gitu, dari hasil puja keras sendiri, itu kan salah satu yang gak pernah terpikir oleh aku sepuluh tahun yang lalu gitu ketika aku pertama kali syuting main sinetron gitu ternyata. Katanya request kado juga betul enggak semalam? Enggak, itu bercanda. Jadi aku kan emang, kita kan keluarganya deket semuanya, jadi kita tuh suka bercanda-bercandaan kayak, mau dong kado ini gitu, terus ntar tapi giliran nanti misalnya adik aku ulang tahun si baby L, request mau mobil dong, mau ini dong, jadi ya bercanda-bercandaan, tapi dibeliin beneran gitu. Kado-nya apa sih Kak? Enggak, tas buat nge-gym. Aku butuh tas buat nge-gym kan. Enggak, yang pasti sampai depan ini kita masih sahabat sama, selalu support gitu. Bahkan Wilona salah satu orang yang pertama ngucapin ya, pagi-pagi kita gitu dia, tetap support lah. Meskipun hari ini mungkin belum bisa hadir ya. Sampai kenapa? Belum tau juga sih, karena aku belum sempet bales-balesin ucapan ulang tahun orang-orang dari tadi. Tapi Kak Penel ini 27 emang surprise atau emang Kak Penel yang... Ini surprise, aku gak nyangka. Maksudnya dibikinin ini gak nyangka sama sekali. Makasih ya.